Jadi begitu, bakul ini jangan-cangan terlalu liar Mohon maaf, Anda menurut saya terlalu liar pendapatnya Ini seolah-olah ini pembenturkan tentara kita dengan rakyat di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cinta dan saya banggakan Ada statement dari Kony Rahagundini Bakri Yang katanya pengamat militer dan pertahanan Ini cukup mengusik saya untuk memberikan komentar Ya tidak selamanya kan, orang elit di Jakarta selalu benar Nah sebelum saya komentari mari kita simak dulu Seperti apakah statement dari Mbak Kony Rahagundini ini Saya tidak tahu tapi kalau saya jadi presiden ya Saya ger-gering juri saya saja Ketika menteri saya mundur, saya tidak akan cuma ngomong Oke saya hargai mau mundur Loh saya refleksi dong kenapa dia mundur Oh iya ya, oh ternyata aturannya kalau mau maju itu harus mundur Loh saya aturannya sepertinya Sebentar Saya komentar dulu sebelum saya lanjutkan Ibu Kony Isu Pak Mahud MD mundur Itu bukan karena mengapa dia mau mundur Mengapa, bukan karena Pak Jokowi-nya Tetapi karena Pak Mahud MD-nya Pak Mahud MD yang pada debat cawapres kemarin Itu terang-terangan menyalahkan Sejumlah kebicaraan besar presiden Jokowi Di antaranya terkait Wood Estate, terkait dengan Kebicaraan impor, hiliurisasi, dan lain sebagainya Jadi bukan karena Pak Mahud MD Diisukan mundur karena presiden Jokowi Tetapi karena desakan publik kepada Pak Mahud MD Atas integritasnya yang sudah tidak sejalan lagi dengan presiden Karena Pak Mahud MD sebagai menteri yang mestinya segaris yurus Dengan presiden sudah berani memasang kuda-kuda Bahkan menyalahkan kebicaraan presiden Jokowi Dan etikanya boleh saja begitu silahkan Tetapi etikanya ya harus mundur Itu loh kronologinya begitu loh Ibu Kony Jangan dibalik Jangan dibalik bahwa Pak Mahud MD mundur karena Kesalahannya Jokowi Karena perbuatannya Pak Jokowi Bukan karena perbuatannya Pak Mahud MD sendiri Yang sudah terlihat tidak sejalan dengan Pak Jokowi Sehingga publik menesaknya untuk mundur Sehingga kemudian kalau sudah mundur Maka silahkan Pak Mahud MD mau ngomong apapun Mengkritik apapun dengan Pak Jokowi Ketika sudah di luar rumah Di luar kabinetnya Jokowi soke Gak apa-apa gak masalah Bukan persoalan kritikannya Tapi persoalan dia masih di dalam rumah Masih dalam rumah Masih makan di rumah itu Harus jalan dengan kepala keluarganya Dengan presiden Satu itu yang kedua Isu wacana pemaksulan Jadi pertama kali dia mengularkan Apa Wacana ini muncul pemaksulan Karena ada sejumlah orang Dari petisi 100 Di antaranya Keturunan imigran nyaman Faisal Lasekab CS itu Yang kemudian Tiba-tiba mewacanakan pemaksulan Setelah bertemu dengan Pak Mahud MD Di kantor Menkopoluka Ini juga tidak elok Ada orang Mau Melengselkan Menghentikan presidennya Di tengah jalan Kemudian itu dirembuk Di kantor Menkopoluka Kantor yang mestinya menjadi penjaga kawang Memperkuat posisinya presiden Yang mestinya memperkuat keamanan Presidennya Itu awalnya justru dari situ Ya jangan dibalik-balik Pokoknya Satu yang kedua Bahwa Tidak ada persyaratan Kalau mau maju Semundur Undang-undang pemilu Membolehkan Presiden Wakil Presiden Menteri Untuk ikut menjadi peserta pemilu Dengan catatan dan persyaratan Tentu Tidak harus semundur Itu undang-undang pemilu Dibuatkan Ada maksudnya begitu Karena itu jabatan-jabatan politik Etikanya yang tertinggi di negara kita Ini ya undang-undang itu etikanya Kalau gak dipakai undang-undang Sari ada tidak jelas ya Etika lebih sulit lagi Untuk menakar ini etika Tuh tidak Etika kita di dalam Menjalankan pemerintahan Ya undang-undang itu Gimana sih Oke ya Itu Kemudian selanjutnya Sebagai presiden tadi Yang udah-udah limbung nih Membedakan posisi antara Kepala Pemerintah Atau Kepala Negara Ya harusnya dia mundur Itu kan menurut saya Harusnya begitu Kembali ini masalahnya Ke faksun politik Ke etika Moral Jadi kompas kita tuh Jangan cuma legal Legal Kita boleh Kalau kompasnya Bukan persoalan Legalisasi hukum Bukan Benaran Tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang ada Apa lagi Apa yang menjadi Patokan Etika faksun Macam apa Etika politik Kalau tanpa Dibatasi Diatur dengan Undang-undang Setiap orang memiliki Tafsir tentang etika Yang berbaca-baca Nggak ada takarannya Nggak ada batasannya Susah Lebih rum Jam lagi nanti Makanya agar ada Pegangan Ada Apa namanya Parameter yang sama Tentang etika Berbangsa Dan bernegara ini Dibatasi dengan Undang-undang Diikat dengan Undang-undang Ya itu yang menjadi Pedoman Itu saja Tafsirnya bisa Benda-beda Dan kan kalau Kemudian Apa namanya Akturan Pegangan Landasannya Etika yang tidak Jelas Begitu Bangun nih Itu Penegasan dari Yang tadi ya Legitimasinya Atau capai Nggak gitu Itu yang terjadi Hari ini Itu kenapa Begini ya Adakah Tadi malam Saya diundang Oleh calon Paslan Pemenang Bahwa Udah lah Bukannya Nggak usah terlalu Keras Bahwa Dipastikan Kosong-undangnya Akan menang Satu putaran Dipastikan Satu putaran Dipastikan Ini untuk Apa Yang tinggal 19 hari Ya sudah lah Maksudnya Terima saja Dari hasil Apa katanya Survei 52% And so on Saya cuma Mbilang aja Kalau Saya nggak tahu Kenapa Keyakinan itu Terjadi Sampai bisa Bicara begitu Kepada saya Tetapi Yang mau saya Sampaikan Begini Anda boleh Pak Presiden Yakin betul Bahwa TNI Misalnya Sebelintir TNI Belakang Atau seluruh TNI Belakang Saya nggak tahu Atau Polri Atau BHSN Atau Apapun Gitu kan Tetapi How far can you go Bisa Presiden Karena tadi ya Kita tuh Logik aja Fox Populi Fox Day Satu tentara sekarang Atau Polri Itu menghandle 632 orang Indonesia Mewakili Suara Tuhan Yang mengirimkan Jadi jangan Main-main Dengan rakyat Kekuatan rakyat Dasar Bukuli lama-lama Jadi provokator Sampaian Iya Sampaian Maksudnya apa Mau mengadu Tentara Dengan rakyat Memwarning Tentara Tidak main-main Dengan rakyat Dengan membandingkan Satu tentara Mewakili Sekian ratus Ribu rakyat Sekian juta Rakyat Lama-lama Seperti Provokator Sampaian Cangan begitu Kalau anda Merasa menjadi Pengamat Militer Dan Pertahanan Tidak bijak Tidak seharusnya Ngomong Demikian Itu Sudah Semih-semi Provokasi Menurut saya Provokasi Memancing Kemarahan Rakyat Untuk berani Dengan TNI Tidak begitu Kontaknya Itu Asumsi-asumsi Sampaian saja Pokoknya Ya Kalaupun ada Apa namanya Dugaan Atau pandangan Satu putaran Itu Di antara yang Sudah terlihat Adalah Survei-survei Yang sudah berjalan Selama ini Bahwa Beberapa survei Yang dilakukan Baik di dalam Maupun di luar negeri Angka Prabowo-Gibra Memang paling tinggi Bahkan ada yang 51% Survei asing kemarin Yang dirilis oleh The Economic Masalah dari Inggris Begitu juga Survei-survei Dalam negeri Hampir 50% Walaupun memang Mayoritas Di antara Sekitar 27% Itu menjadi Landasan Pendapat orang Bahwa ini Memang Kemungkinan Satu putaran Dan semua Ya gak semua ya Mayoritas orang Sepakat Untuk satu putaran Karena satu Menghemat biaya Negara 17 triliun Yang kedua Bisa mencegah Potensi Perpecahan Disintegrasi Bangsa Di Masa Jeda Seandainya Dua putaran Itu Jeda Lima bulan Itu berbahaya Provokasi-provokasi Bisa masuk Termasuk mungkin Provokasi-provokasi Dari asing Yang sudah Ada gejala Yang ingin mencampur Di urusan pemilu ini Jadi begitu Bahkan ini Cangan-cangan Terlalu liar Mohon maaf Anda Menurut saya Terlalu liar Pendapatnya Ini seolah-olah Ini pembenturkan Tentara kita Dengan rakyat Indonesia Atas kekecewaan Politik Yang Anda rasakan Berhati-hatilah Ini Musim pemilu Jangan memperkeruh Jangan memperpanas situasi Katanya Pengamat militer Pengamat ketahanan Tapi Anda justru Akan merampukan Pertahanan Barangsa dan negara Kalau begini caranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh